Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Tertarik dengan film terakhir dari Harris perjalanan ke Vietnam Ada unsur dakwah yang tidak kentara tetapi cukup kental Dan terasa begitu lekat dengan kaum milenial Salah satu contoh diantaranya Harris disitu secara tidak sengaja atau memang grand design Dia memilih makanannya dari udang Di negara komunis atau negara non muslim Makanan itu yang paling rawan dari segi halal dan tidak halal adalah daging Walaupun itu ayam, daging sapi, atau kerbau Cara menyembelinya kan ada aturan untuk orang muslim itu Maka yang paling aman kalau kita pergi ke negara komunis atau negara-negara yang non muslim Makanan itu seperti yang Harris lakukan Apa itu makanan seafood atau makanan laut Seperti yang diperagakan oleh Harris di dalam video berikut ini Di samping itu juga banyak dakwah-dakwah yang tidak kentara Apalagi kueni itu adalah non muslim tetapi suka berhijab Bukan untuk membela diri karena selama ini banyak yang mempersalahkan Harris Harris harus tanggung jawab Kueni sudah berhijab tetapi kenapa tidak kamu tikahi Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Tapi ternyata Harris orang yang jenius Jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu muncul di ruang komentar Dia sudah membuat video seperti ini Pertanyaan Mengapa kueni kok berhijab? Dan apa jawaban kueni? Buat yang belum tahu dia ini non muslim ya Dia belum menjadi islam Kita gak tahu kedepannya kayak gimana Tapi yang jelas yang aku tangkap nih ya Ketika aku ngomong sama dia dia ini pakai hijab Karena dia merasa nyaman dan dia merasa cantik gitu Kita bisa tonton langsung video dari Harris Kuegaabut Sebenarnya dakwah tempo dulu Yang dilakukan para da'i, para ustad Para guru agama Itu tidak ada yang salah Sesuai dengan jamannya Tetapi kalau dewasa ini melakukan dakwah Seperti di masjid-masjid di atas podium Atau seperti terdahulu Orang-orang sesepuh kita Ya ketinggalan jaman Ketinggalan kereta Dan Harris Kue sudah memberi contoh Kepada kaum milenial Cara dakwahnya Seperti itu Seperti video pertama Harris diajak pergi ke diskotik Pergi ke pasar malam Dan dia lari Untuk tidak melanjutkan perjalanan Kemudian Kue ini bertanya Kenapa? Gitu kira-kira Kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya kan Akhirnya Kue ini pun tahu Oh no good katanya Ini tidak baik Untuk umat Islam tidak baik Masa iya si Kue ini Memakai hijab Jalan-jalan Ke tempat diskotik Yang konon di dalam diskotik itu Bagian pakaiannya serba minim Bahkan hampir terbuka Itulah barangkali nilai dakwah Yang ditunjukkan di dalam video Harris ini Oke hadirin sekalian Kita tonton dulu video berikut ini Setelah itu Mari kita lanjutkan Apa namanya Reaksen dari video ini Memberi aku banyak pelajaran juga gitu Sekali lagi Aku minta tolong kepada kalian Tolong dukung selalu CN Jangan bikin dia nangis Jangan bikin dia resah Dia mau live streaming dengan siapapun Mau PK dengan siapapun It's okay gitu Jadi jangan dibatasi Jangan bilang ke dia Oh where Harris Where Harris Where Harris Where Harris Right So ya Thank you Makasih banyak Yang udah nontonin perjalanan kita Semoga kalian bisa selalu dukung CN Disini juga aku mau bilang Terima kasih banyak Kepada CN Dia sudah nemenin aku Selama di Vietnam Dia sudah menjemu aku lah Selama di Vietnam Sampai jumpa lagi What? Oke You're happy? Yeah Really? No see No see right Let's go Where are we? Where are we? Bye 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 Challenge dari besar kita adalah Saya memang penting satu-satunya Saya memangwowat ini Versastawaman Terima kasih. 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 Terima kasih.